Halo teman-teman, kali ini saya mau panen tanaman liar yang ada di kebun sendiri nah ini ada beberapa jenis tanaman yang tumbuh sendiri disini ada tanaman bayem, juga ada tanaman sintrong yang bisa dikonsumsi dijadikan teman nasi, bisa dibikin sayur, bisa dipasak jadi kalau ada tanaman bayem seperti ini, ini tidak saya buang karena ini sangat bermanfaat untuk kesehatan juga, untuk teman nasi juga apabila kita menemukan tanaman seperti ini, sebaiknya jangan dibuang ya karena ini bisa dimakan dan ini kaya akan kesehatan ini saya petik tanaman bayem ya, bayem liar ini kebetulan banyak, jadi saya tidak saya buang ya saya mau dipasak, mau dibikin sayur karena saya males ke pasar, jadi ada tanaman liar ya yang bisa dikonsumsi nah ini enak ya, kalau dibikin sayur juga sehat lumayan untuk menambah budapur ya nah ini tumbuhannya segar banget disini saya akan petik semuanya ya jenis tanaman liar ya yang tumbuh sendiri tanpa saya tanam nah ini ya teman teman hasilnya lumayan banyak oke teman teman, lanjut saya mau petik lagi daun sintrong kebetulan ada daun sintrong di halaman rumah nah ini daun sintrongnya saya petik ya saya ambil yang gede gede untuk dibikin cendulan nah ini saya mau dibikin gorengan ya nah ini ya teman teman hasilnya lumayan nah itulah teman teman panen hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh